Intro Desember 10, 2018 at the Advanced Retreat Bojangga Bawana Center Kintamani, Bali Majima Nikaya No. 143 di Anata Pindi Kawada, Sutah 10 Desember 2018 at the Advanced Retreat Bojangga Bawana Center Kintamani, Bali Majima Nikaya No. 143 di Anata Pindi Kawada, Sutah Bante Wimalaransi, Mahatera Demikianlah yang ku dengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anata Pindi Kawada Now on that occasion the householder Anata Pindi Kawada was afflicted, suffering and gravely ill. Pada saat itu, perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit, menderita sakit parah. Then he addressed a certain man thus, come good man, go to the blessed one, pay homage in my name with your head at his feet, and say venerable sir the householder Anata Pindi Kawada As afflicted, suffering and gravely ill. Kemudian ia menyuruh seseorang, Pergilah temui Sang Bagawa, bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kaki beliau, dan katakan, Yang mulia Bante, perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit, menderita dan sakit parah. He pays homage with his head at the feet of the blessed one. Ia bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. Then go to venerable Sariputta, pay homage to him in my name with your head at his feet. Kemudian pergilah temui yang mulia Sariputta, bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kakinya. Dan katakan, Yang mulia, perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit, menderita dan sakit parah. He pays homage with his feet at the venerable one, at his head, with his head at the venerable one's feet. Ia bersujud dengan kepalanya di kaki yang mulia. Then say, it would be good venerable sir, if the venerable Sariputta would come to the residence of the householder Anata Pindi Kawada jatuh sakit. Kemudian katakan demikian, baik sekali yang mulia, jika yang mulia Sariputta sudah datang ke rumah, perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit. Yes, venerable sir, he replied, he went to the blessed one after paying homage to the blessed one. He sat down at one side and delivered his message. Baik tuan, orang itu menjawab, lalu ia mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia duduk di satu sisi dan menyampaikan pesannya. Then he went to the venerable Sariputta, and after paying homage to him, he delivered his message saying, it would be good venerable sir, if the venerable Sariputta would come to the residence of the householder Anata Pindi Kawada jatuh sakit. Kemudian ia mendatangi yang mulia Sariputta, dan setelah bersujud kepada yang mulia Sariputta, ia menyampaikan pesannya dan berkata, baik sekali yang mulia, jika yang mulia Sariputta sudah datang ke rumah perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit. Yang mulia Sariputta menyanggupi dengan berdiam diri. Then the venerable Sariputta dressed and taking his bowl and outer robe went to the residence of the householder Anata Pindi Kawada jatuh sakit. With the venerable Ananda as his attendant. Kemudian yang mulia Sariputta merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, ia mendatangi kediaman perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit. Setelah sampai di sana, ia duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan berkata kepada perumah tangga Anata Pindi Kawada jatuh sakit. I hope you are comfortable. I hope your painful feelings are subsiding, not increasing. And that their subsiding, not their increase is apparent. Venerable Sariputta, I am not getting well. I am not comfortable. My painful feelings are increasing, not subsiding. Their increase and not their subsiding is apparent. Yang mulia Sariputta, aku tidak bertambah baik. Aku tidak nyaman. Perasaan sakitku bertambah bukan meredah. Bertambahnya dan bukan meredahnya menjadi nyata. Just as if a strong man were splitting my head open with a sharp sword, so too violent winds cut through my head. Seolah-olah seorang yang kuat membelah kepalaku dengan kebang tajam, demikian pula angin kencang menembus kepalaku. I am not getting well. Just as a strong man were tightening a tough leather strap around my head as a headband, so too there are violent pains in my head. I am not getting well. Just as if a skilled butcher or his apprentice were to carve up an ox's belly with a sharp butcher's knife, so too violent winds are carving up my belly. I am not getting well. I am not getting well. Seolah-olah seorang penjaga terampil atau muridnya membelah perut sapi dengan pisau daging yang tajam, demikian pula angin kencang membelah perutku. Aku tidak bertambah baik. Just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast it over a fire pit of hot coals. So too, there is violent burning in my body. I am not getting well. I am not comfortable. My painful feelings are increasing, not subsiding. They are increasing and not subsiding as a parent. Seolah-olah dua orang kuat mencengkram seorang yang lemah pada kedua lengannya dan membanggamnya di atas celah bara api yang panas menyala. Demikian pula ada kebakaran hebat dalam tubuhku. Aku tidak bertambah baik. Aku tidak nyaman. Perasaan sakitku bertambah, bukan meredah. Bertambahnya dan bukan meredahnya menjadi nyata. Di sini akan banyak sekali pengulangan. Perhatikanlah dengan baik-baik. Di sini akan banyak sekali pengulangan. Perhatikanlah dengan baik-baik. Maka perumah tangga engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan melekat pada mata dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan melekat pada telinga dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Aku tidak akan melekat pada mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Aku tidak akan melekat pada mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Aku tidak akan melekat pada mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Aku tidak akan melekat pada mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Maka tidak akan melekat dengan mata. だftaranku tidak akan melekat pada mata. Dan kesadaranku tidak akan melekat pada mata. Nama untuk dirimu kau harus berlatih dengan mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada suara-suara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada suara-suara. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada suara-suara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada suara-suara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada suara-suara. Aku tidak akan ada nafsu keinginan dan kemelekatan pada rasa kecapan. Aku tidak akan ada nafsu keinginan dan kemelekatan pada rasa kecapan. And my consciousness will not be dependent on tangibles. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada objek-objek sentuhan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada objek-objek sentuhan. Demikianlah engkau harus berlatih. Perumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan kepada kesadaran mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran telinga. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran telinga. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan kepada kesadaran hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran badan. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran badan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran pikiran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Perumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran kontak mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kontak telinga. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak telinga. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kontak hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kontak badan. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak badan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kontak pikiran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Rumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan melekat kepada perasaan yang timbul dari kontak mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak telinga. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak telinga. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak badan. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak badan. Aku tidak akan melekat dan mempunyai nafsu keinginan pada perasaan yang timbul dari kontak pikiran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Rumah tangga engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Demikianlah engkau harus berlatih. Perumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku pun tidak akan bergantung pada unsur tanah. Demikianlah engkau harus berlatih. Perumah tangga engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku pun tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan ketiadaan. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan ketiadaan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Demikianlah engkau harus berlatih. Perumah tangga engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia ini. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia ini. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia ini. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia ini. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia ini. Demikianlah engkau harus berlatih. Perumah tangga engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat. Dan kesadaranku tidak akan melekat pada apa yang dilihat. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dikenali. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dikenali. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang diperiksa oleh pikiran dan kesadaranku tidak akan bergantung pada itu. Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Anata Pindika menangis dan meneteskan air mata. Kemudian yang mulia Ananda bertanya kepadanya, apakah engkau terjatuh perumah tangga? Apakah engkau merosot? Aku tidak terjatuh, yang mulia Ananda. Aku tidak merosot. Tetapi, walaupun aku telah lama melayani sang guru dan para bikku yang layak dihormati, tidak pernah sebelumnya aku mendengarkan kotbah dhamma seperti ini. Anata Pindika selalu sibuk mengurus para bikku dan tidak punya waktu untuk mendengarkan kotbah dhamma. Ini adalah kata-kata yang selalu membuat Bante bertanya-tanya kenapa ada di sini tapi akan dibacakan oleh beliau. such a talk on the dhamma householder is not given to lay people clothed in white. kotbah dhamma demikian perumah tangga tidak dibabarkan kepada umat-umat awam yang berpakaian putih. such a talk on the dhamma is given to those who have already gone forth. kotbah dhamma demikian dibabarkan kepada mereka yang telah meninggalkan keduniawian. Baiklah yang mulia Sariputta, saya mohon agar kotbah dhamma demikian dibabarkan kepada umat-umat awam berpakaian putih. ada anggota-anggota keluarga dengan sedikit debu di mata mereka yang akan tersia-sia karena tidak mendengarkan kotbah dhamma ini. akan ada di antara mereka yang akan memahami dhamma ini. kemudian setelah memberikan nasihat ini kepada perumah tangga anatta pindika, yang mulia Sariputta dan yang mulia ananda bangkit dari duduk dan pergi. segera setelah mereka pergi, perumah tangga anatta pindika meninggal dunia dan muncul kembali di alam surga tusita. itu adalah tempat yang sangat menyenangkan untuk terlahir kembali. di tempat di alam itulah Buddha berikutnya berada sekarang. kemudian ketika malam telah larut, anatta pindika, yang sekarang merupakan dewa muda yang berpenampilan indah, mendatangi sang bagawa dengan menyerangi seluruh hutan jetta. setelah memberi hormat kepada sang bagawa, ia berdiri di satu sisi dan berkata kepada sang bagawa dalam syair ini, oh hutan jetta ini sungguh terberkahi, yang didiami oleh sangga yang bijaksana. di mana berdiam sang raja dhamma, sumber seluruh kebahagiaanku. dengan perbuatan pengetahuan dan dhamma, dengan moralitas dan gaya hidup mulia. dengan hal-hal ini makhluk-makhluk dimurnikan bukan dengan silsilah atau kekayaan. Oleh karena itu, seorang bijaksana yang melihat apa yang sesungguhnya menuntunnya menuju kebaikannya, seharusnya menyelidiki dhamma dan memurnikan dirinya sendiri di dalamnya. Sariputta telah mencapai puncak dalam hal moralitas, kedamaian dan cara-cara yang bijaksana. Biku manapun yang telah menyeberang, paling jauh hanya dapat menyamainya. Itulah yang dikatakan oleh Dewa Muda Anata Pindika dan Sang Guru menyetujuinya. kemudian Dewa Muda Anata Pindika dengan berpikir, Sang Guru telah menyetujui ku, memberi hormat kepada Sang Bagawa, dan dengan beliau di sisi kanannya ia lenyap seketika. Ketika malam telah berlalu, Sang Bagawa berkata kepada para bikku demikian, Para bikku, tadi malam ketika malam telah larut, muncul satu Dewa Muda yang berpenampilan indah, yang menerangi seluruh hutan Jeta. Setelah memberi hormat kepadaku, Ia berdiri di satu sisi dan berkata kepadaku dalam syair demikian. Itulah yang dikatakan oleh Dewa Muda Anata Pindika dan kemudian Dewa Muda Anata Pindika berpikir, Sang Guru telah menyetujui ku, memberi hormat kepadaku, dan dengan aku di sisi kanannya ia lenyap seketika. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, Tentu saja Yang Mulia, Dewa Muda itu pasti adalah Anata Pindika, karena perumah tangga Anata Pindika memiliki keyakinan sempurna pada Yang Mulia Sariputa. Bagus-bagus, Ananda, sejauh menarik kesimpulan, Engkau telah menarik kesimpulan dengan benar. Dewa Muda itu memang adalah Anata Pindika, bukan yang lain. Bantai akan membacakannya, mengulanginya lagi. Perumah tangga, Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada mata, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada telinga, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada telinga. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada hidung, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada lidah, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada badan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada badan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada pikiran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada pikiran. Demikianlah, engkau harus berlatih. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada ment betun. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada bentuk-bentuk. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada suara-suara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada suara-suara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada suara-suara. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada aroma, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada aroma. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada aroma. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada rasa kecapan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada rasa kecapan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada rasa kecapan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada rasa kecapan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada objek-objek sentuhan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada objek-objek sentuhan. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada objek-objek pikiran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada objek-objek pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran mata, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran badan. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran badan. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran pikiran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. You should train thus. I will not crave and cling to eye contact. And my consciousness will not be dependent on eye contact. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak mata. I will not crave and cling to ear contact. And my consciousness will not be dependent on ear contact. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak telinga. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak telinga. I will not crave and cling to nose contact. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak badan. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak badan. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak pikiran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Rumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak telinga. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak telinga. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak hidung. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Demikianlah engkau harus berlatih. Rumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur api. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada unsur ruang. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, pada unsur kesadaran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur kesadaran. Demikianlah engkau harus berlatih. Sorry, Bante. I don't understand the last part. The last part. What is that? The consciousness element. I will not cling to the consciousness element. And my consciousness will not be dependent on the consciousness element. Yes. So, when there is no... You are not dependent on any consciousness. So, no more becoming? No more becoming. Okay. Thank you, Bante. Okay. Yes, thank you. Householder, you should train thus. Rumah tangga engkau harus berlatih demikian Rumah tangga engkau harus berlatih demikian Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada bentuk materi Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada bentuk materi Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan Mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada persepsi Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada persepsi Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran Perumah tangga engkau harus berlatih demikian Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan ruang tanpa batas Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan ruang tanpa batas Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan kesadaran tanpa batas Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan kesadaran tanpa batas Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan ketiadaan Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan ketiadaan Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan bukan persepsi Pun bukan tanpa persepsi Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan bukan persepsi Pun bukan tanpa persepsi Perumah tangga engkau harus berlatih demikian Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia ini Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia ini Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia ini Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia ini Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia ini Rumah tangga engkau harus berlatih demikian Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat Aku tidak akan melekat pada apa yang dilihat Aku tidak akan melekat pada apa yang dilihat Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dilihat Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang diperoleh, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang diperoleh. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dicari, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang dicari. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang diperiksa oleh pikiran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada apa yang diperiksa oleh pikiran. Ini adalah sutta yang sangat mengagumkan dan kuat. memberitahu kepada Anda untuk tidak melekati apapun. Oh, tapi di pantat saya sakit sekali. Siapa yang mempunyai rasa sakit itu? Siapa yang tidak menyukai perasaan itu? Siapa yang mengambil itu sebagai milik pribadi dan melawannya? Siapa yang tidak menggunakan langkah 6R atau M dan membiarkannya ada di sana dengan sendirinya? Siapa yang tidak menggunakan langkah 6R atau M dan membuatnya lebih besar. apapun yang Anda buat sebagai milik pribadi, itu akan menyebabkan penderitaan. apa yang dimaksudkan dalam sutta yang barusan? membicarakan tentang melepaskan nafsu keinginan dan kemelekatan. apapun yang Anda buat sebagai milik pribadi dan kemelekatan dalam pikiran. Anda membuat ini menjadi sesuatu yang besar dalam pikiran Anda. dan itu bermaksud bahwa ini akan tetap lebih lama dan akan menyebabkan Anda lebih banyak sakit. ini bisa menjadi lebih lama ada di sana dan menyebabkan Anda sendiri menderita. biarkan ini meresap. oke? saya akan membaca ini lagi kali, tapi saya pikir dua kali untuk Anda sekarang sudah cukup. Bantai sebenarnya hampir membaca tiga kali, tapi sepertinya dua kali sudah cukup. Buddha biasanya mengucapkan itu tiga kali. tapi ini memberikan Anda gambaran, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. kapanpun Anda mencoba melekati sesuatu, dan mengambil ini sebagai milik pribadi, itu adalah penyebab penderitaan. ya, ada perasaan yang menyenangkan, dan ada perasaan yang tidak menyenangkan. tapi itu cuma perasaan. mengapa melekatinya? mengapa melekatinya? mengapa mengambilnya sebagai milik sendiri? segala hal yang disebutkan dalam sutta ini adalah untuk melepas, bukan? jadi sangat penting untuk mengenali apapun kesadaran yang muncul biarkan di sana. itulah sebabnya duduk dalam pikiran yang penang dan diam di situ tidak ada apa-apa. itulah yang terbaik. dan itu akan membawa menuju ke berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran. dan itu sangat baik. masalahnya Anda tidak boleh mempunyai keinginan untuk mengalaminya. itu adalah rasa pengen. saya mau. saya duduk lama banget, itu harusnya ada di sini sekarang. itu yang menyebabkan jadi pergi. itu sebabnya saya beritahu Anda, sebelum Anda duduk, setiap kali, ingatkan diri Anda, saya tidak peduli apa yang terjadi di kota ini. itu sebabnya bantai seringkali mengingatkan, sebelum mulai duduk, beritahu pada diri sendiri, saya tidak peduli apapun yang terjadi dalam duduk kali ini. dan tugas saya adalah hanya mengobservasi, bukan untuk mengkontrol, tidak untuk mencoba mengkontrol, tidak untuk mencoba membuatnya lebih baik dari itu. hanya mengobservasi. dan tugas saya adalah hanya mengobservasi, bukan untuk mengkontrol, hanya observasi. kalau kondisinya tepat, dia akan terjadi sendiri, bukan karena Anda mau kapan waktunya. oke, sekarang, kamu ada pertanyaan? saya ada. oke. Bante, dalam Sutta, terlihat seperti Anatta Pindika tidak menjadi Sotapana, jadi dia sudah berbunuh. dia sudah menjadi Sotapana. oke. dia menjadi Sotapana ketika dia mendengar kata-kata. tata-kata Tata Gata. oh, so Sotapana so Sotapana can go to Tusita, ya? oh ya. oke. that's where the Saka is too. oh, saya bertanya, saya lagi mikir, apakah Anatta Pindika sudah mencapai tingkat kesucian? dan Bante bilang, ia menjadi Sotapana waktu dia mendengar kata-kata Tata Gata. ya. it's when you get into the jhanas, then you're not gonna go to the babelokas, then you're gonna go to the Brahma. oke. dan kalau melewati jhana-jhana, akan menuju ke alam Brahma. so he didn't go through the jhanas, then? no. he didn't have time. he was trying to make too much money to keep all of us. Anatta Pindika terlalu sibuk cari uang, jadi nggak sempat meditasi melewati jhana, kalau nggak lahirnya di alam Brahma. he was making too much, had to work too much he didn't have time to meditate. terlalu sibuk bekerja, nggak sempat meditasi. but he did have a nice pure mind. tapi mempunyai pikiran yang murni. and he did follow this prinses. and he did follow this prinses. so it's really important. you hear me say it a lot, but I'm trying to get you to really convince you. don't break the precepts. dan ini menjelaskan dengan baik Bante berusaha untuk meyakinkan diri anda untuk tidak pernah melanggar sila. I have a student that practice 30 years with me. ada seorang murid Bante yang berlatih 30 tahun bersama Bante. and he was continually breaking precepts with speech. dan orang laki-laki ini terus menerus melanggar sila dengan ucapan. he got it in his mind that it was very nice to use foul language. dalam pikirannya sangatlah menyenangkan untuk mengucapkan kata-kata kasar atau menyumpah-nyumpah orang. every time he did a retreat with me, which was many, it would take him 10 days to have all of these hindrances coming up and he had to let them go and come back. and then right at the end of the retreat, he'd have one or two days where his mind was finally pure enough that he started to get some advantage of from the meditation. jadi murid Bante ini sudah bertahun-tahun ikut retreat sama Bante. dan karena dia suka menyumpahin, menggunakan kata-kata kasar dengan menyumpah, setiap kali retreat 10 hari. mungkin 8 hari dia harus berjuang melawan gangguan. hanya 1-2 hari sebelum retreat berakhir, baru pikirannya mulai tenang. dan itu terjadi bertahun-tahun. ini bukan sesuatu hanya untuk menjaga sila, oh, saya akan melakukannya pada pagi atau pagi, saya tidak akan melakukannya hari ini. jadi ini bukannya misalnya, ah, nanti saya melakukan menjaga sila, senen atau silasa saja bukan hari ini. banyak orang yang menakutkan diri mereka sekarang karena mereka menjaga precepts. banyak sekali orang yang melukai dirinya sendiri karena mereka melanggar sila. menjaga sila adalah seperti satu jenis perlindungan. dan biasanya anda akan bersama dengan orang-orang yang menjaga sila dan sangat nyaman dengan mereka. dan kalau anda sedang berada di dalam masa yang sulit, anda akan mengetahui apa yang harus dilakukan di waktu yang tepat. oke. jadi saya tidak akan menjaga sila. oke. adakah anda ada pertanyaan? ya. kita kan banyak kilesa ya. we have a lot of kilesa. dengan melatih, meditasi dengan 6R, dan mencapai kondisi, tidak ada persepsi. apakah kilesa tersebut bisa hilang sama sekali, tidak muncul lagi? kalau anda menjadi arahat. sampai saat itu tetap ada. seorang anagami bahkan masih mempunyai kesombongan. mereka masih masih bisa ngantuk dan lembang. mereka masih 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 gelisah. itu kan kilesa juga, tidak? oke. in the sutra it talks about the 4 formless realms, right? yeah. related to consciousness. Bagaimana dengan 4 jana pertama, mengapa mereka tidak menyebutkan bahwa Consciousness masih bergantung pada 4 jana pertama, tetapi hanya dalam ruang mental Saya tidak tahu Saya tidak bisa menyebutkan Consciousness sangatlah murni saat berada di dalam 1 jana Ini adalah sesuatu yang datang dari Abhidhamma Apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu Mereka mengatakan bahwa Jika Anda mempunyai 1 jana dalam kehidupan Anda Bagaimana dikatakan, kalau kita mengalami salah satu jana dalam kehidupan ini itu begitu baiknya Saat meninggal, ingatan itu akan muncul Itu saja yang saya bisa memberikan untuk itu, saya tidak tahu Jawaban itulah yang bisa Bante berikan sekarang karena beliau juga tidak tahu Tunggu, Romo silahkan Ada 2 pertanyaan Bante Yang pertama, ada kecara menyadarkan Orang yang Bante ceritakan itu 30 kali ikut retret Tapi tetap melakukan misalnya yang sama Oke, dia mempunyai pertanyaan Dia mempunyai pertanyaan Apa cara Anda membuat Apa cara yang membuat Kecara itu yang membuat 30 tahun yang membuat Kecara itu Akhirnya Dan akhirnya dia mendengar Itu sangat sulit Jadi dia membuang banyak waktu Jadi bagaimana itu tidak terlalu buruk? Dia membuang saya kecil Pertanyaan kedua Apakah seseorang sudah mencapai tingkatan sota panah dan tingkatan lainnya itu bisa menyadari Jadi dia sudah mencapai itu Dia bertanya apakah seseorang yang mencapai sota panah atau tingkatan lainnya akan tahu bahwa mereka sudah ada Ya Ya Tapi seperti Ruth mungkin Nah Dia tahu dia mempunyai pengalaman Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan Tapi dia tahu Dan dia menjaga prosesnya Sangat baik Jadi Kata Bante Seseorang yang sudah mengalami Itu pasti tahu ada sesuatu yang terjadi Mungkin tidak tahu itu apa Tapi orang itu bisa menjaga silanya dengan baik Dan Dan Jika anda mencapai sebagai manusia Anda akan tahu bahwa Anda benar-benar ingin menjaga prosesnya Dari saat anda mencapai Dan kalau misalnya terlahir menjadi manusia Kita tahu bahwa kita akan menjaga sila dari masa baru terlahir Oke Tadi ada yang angkat Ya silakan Bro Fian Kalau mau meninggal Tadi kan katanya kalau sudah mencapai jana Untuk mau terlahir di alam Tanpa Loka itu ya Tanpa bentuk ya tadi ya Untuk yang sudah mencapai jana meskipun pernah sekali dalam hidupnya Tapi bagaimana kalau meninggalnya Penuh loba di Samoa Apakah terlahir jadi asura Oke, dia bilang In regards to the question about experience Jana one time will be born in Brahma Loka What happen if In the mind of the person who died And then lots of greed, hatred, and delusion Just because they're born in Brahma Loka Doesn't mean they don't have greed, hatred, and delusion What he meant was Could that person be reborn in lower realms? No, it's so wholesome You will be born in a Brahma Loka Itu sangat baik Dia kata Bante Walaupun seseorang terlahir di alam Brahma Bukan berarti tidak punya loba dosa moha Tetap ada That's what they say In Abhidham Itu yang mereka katakan di dalam Abhidham So, whether that's 100% correct or not I'm not sure Bante tidak tahu apakah itu 100% benar atau tidak Ada pertanyaan lain? Ya, sis Aku dengar kan kalau lahir di alam Brahma Loka itu Alam Brahma bakal masanya lama sekali Apakah orang tersebut bakal mencapai hibana Atau kalau lebih baik Laki as a human being Okay She said She heard that Being born in a Brahma Loka takes a long, 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 long time Yeah And isn't it better to be born as human to improve? If they are lucky enough in Buddha-Buddha-Sasana, I guess Well, yeah But The whole point of being able to get into the Brahma Loka Is so that you can eventually get off of the wheel I don't want to be a teenager again, I'm sorry I'm sorry And how do you know or how can you project that you're going to be born into the right family that encourages you to be wholesome? Bagaimana kamu bisa yakin bisa terlahir dalam satu keluarga Yang bisa mendorong anda untuk melakukan kebaikan-kebaikan Kalau jadi manusia Terus? Apakah orang tersebut bakal mencapai hibana? Atau Orang tersebut apa maksudnya? Yang bisa terakhir dalam Brahma Loka Apakah orang mempunyai kesempatan untuk mibana? Okay, she said If somebody is born in the Brahma Loka Can that being has a chance to attain mibana? Ya? Ya Ya, jawabannya M차 Oh And another Continuing that question Bante Maksudnya yang Kondisinya dia sekarang di Alam Brahma Uh huh Saat di Alam tersebut dia Eh Nih Apa Masuk Nibbana, atau harus selesai masa dia di Brahmana, umurnya? Oh. Will that being born in Brahmaloka will have to finish up the lifetime in that realm and then go to Nibbana? It's a pleasurable experience. It's not like some kind of hell realm. This is very nice to be in. The food that they need to continue is joy. Makanan mereka adalah kegembiraan dan itu alam yang sangat-sangat menyenangkan. Iya. Jadi dia masuk Nibbana, apa? So, when does that being get into Nibbana? In that, wherever they happen to be, in the Brahmaloka? Di Brahmaloka. Silahkan bro. Saya tadi agak bingung dengan kalimat yang berputar-putar. Jadi kan dikatakan, tidak akan mempunyai napsu keinginan dan kemelekatan pada unsur kesadaran, pada kesadaran, kemudian pada landasan kesadaran tanpa batas. Apa itu? Tidak. 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 Tidak ada tiga macam perasaan Menyambung yang tadi Kalau kita sering meditasi Mudah-mudahan bisa masuk ke alam sotaphanya Dan kalau kita meninggal Misalnya kita lahir di alam dewa Kalau sotaphanya kan harus lahir tujuh kali lagi Baru kita mencapai di kanan Bisa tidak di alam dewa kita akan lahir jadi manusia Oke Dia bilang Apabila kita masuk ke alam sotaphanya Dalam kehidupan ini Kita akan meninggal di alam dewa loka Mungkin Mungkin terlahir jadi manusia Oh mungkin terlahir jadi manusia Pertanyaannya Dia tidak ingin menjadi meninggal di alam seorang manusia Jadi Ini seperti menangkan batu Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Anda tidak terlahir jadi manusia Kira ini di alam dewa terus Rakyat meditasi terus juga Dia berniliki Sama dia Kira ini di alam dewa terus Rakyat meditasi terus juga Banyak sekali. Kadang-kadang mereka datangnya dekat sekali. Tidak bisa nafas. Ya, saya tahu. Tidak hanya terjadi pada Anda. Banyak sekali. Jangan tolong dekat mundur. Ada lagi ya makanya ya? Berarti, jadi berarti sih sebenarnya kalau sudah tampalan dasar itu sama sekali, berarti sudah tidak ada lagi tempat berbicara untuk lo badu Samoa ya berarti ya? Tidak ada loba dosa moha di dalam jana manapun. Itulah sebabnya mengapa begitu baik sekali. Tidak ada loba dosa moha di dalam jana manapun. Kalau di Arupa Lohra itu di mana ya? Arupa Lohra itu berarti mereka enggak ada bentuk. Jadi tidak bisa berbicara. Jadi, tentang di Arupa Brahma. Jadi mereka tidak punya krisis, jadi boleh mereka dengeri di sini ke Dharma? Tidak bisa. Harus ada telinga. Apa beda alam Brahma dan alam Dewa Bante bilang alam Brahma itu Waktunya lebih panjang, lebih lama Lihat aja tiga, saya bilang, well, they can check 31 realm of, you know, the chart Ada itu kok, bagan 31 alam kehidupan One of my students decided that he was going to try to measure the number of zeros for one maha kappa Salah satu murid Bante mencoba menghitung berapa banyak nol dalam satu maha kappa Jadi dia menghitung di komputer fontnya sepuluh And he started figuring out how long And it got to be like 64 miles of zeros for one maha kappa Jadi dia hitung-hitung 64 mil, nol, panjang banget Itu satu maha kappa Panjangnya segitu lama 64 mil, kilometernya saya nggak tahu, nggak bisa hitung sekarang Nggak ada komputer I said I don't know how many kilometers because I don't have the converter Well, needless to say, it is a lot Iya, banyak, lama banget Really a lot The Devalokas, let's say the Tabsatimsa heaven, that's one of the lower ones One day there is equivalent to a hundred years here Di alam Dewa Tawatingsa, kira-kira satu hari di sana, seratus tahun di manusia One day in the Tosita heaven, which is where Anathan Pintico went Here is equivalent to 400 years Sedangkan di alam Dewa Tosita, satu hari itu 400 tahun manusia So that was 2500 years ago, so he's been there for a few days Jadi dia baru ada di sana beberapa hari But that's just the Devalokas Itu baru alam Dewa The Brahma Lokas are really a lot longer Alam Brahma itu lebih panjang waktunya He asked why the Devas come close to you Or too close to you when they want to hear I don't know I haven't figured that out My teacher, Rusila Ananda, is in the Tosita heaven Guru Bhante itu ada di alam Dewa Tosita He likes to come listen to my Dhamma talk Dia senang sekali mendengar Dhamma talknya Bhante And sometimes they'll sit on my head Sometimes they'll sit on my shoulder Kadang-kadang duduk di kepala, kadang-kadang duduk di pundak Bisa terjadi But he's learned He was very much Mr. Abhidhamma Padahal beliau adalah orang Abhidhamma Guru And because I use the Sutta so much He's learned a lot And karena Bhante menggunakan Sutta Gurunya itu belajar banyak sekali And he's kind of letting up on me Abhidhamma quite a bit Dan sekarang mulai melepaskan Abhidhamma So Why don't we share something Ia, mari kita bersama-sama membagi jasa May suffering lives be suffering free And the fear struck through their speed May the grieving share of grief And the all beings are in grief May all beings share this merit That the grief has acquired For the execution of all kinds of happiness May Jesus in heaven be in His face And earth In us and others of mighty power Share this merit of us May they love the fact of the rest of the station Sadhu, sadhu, sadhu